Intro Kompetisi sepak bola Inggris relatif padat, bahkan bagi klub yang tak mengikuti kompetisi di level Eropa. Salah satu alasannya, karena jumlah kompetisi yang diikuti kesebelasan yang berlaga di Inggris lebih banyak ketimbang di liga lain. Buat kesebelasan di Premier League, mereka setidaknya akan mengikuti tiga kompetisi, yaitu Premier League, Piala Liga Inggris, dan Piala FA. Dua kompetisi terakhir bergulir dalam sistem gugur. Mereka hanya akan bermain satu kali saja kalau kalah. Akan tetapi seringkali ada yang kebingungan soal Piala Liga Inggris atau EFL Cup dengan Piala FA atau FA Cup. Berikut kami sajikan perbedaan antara Piala Liga Inggris dengan Piala FA. Sejarah terbentuknya Piala FA dan Piala Liga. Piala FA bukanlah kompetisi sembarangan. Piala FA merupakan kompetisi tertua tingkat nasional, bukan cuma di Inggris, tapi juga di dunia. Piala FA pertama kali digelar pada musim 1871-1872. Kompetisi ini dijalankan oleh Federasi Sepak Bola Inggris atau FA. Selain sepak bola pria, digelar pula sepak bola perempuan dengan nama FA Women's Cup. Piala Liga Inggris hadir belakangan, tepatnya pada 1960. Kompetisi ini dijalankan oleh English Football League sebagai operator divisi 2 hingga divisi 4 Liga Inggris. Pertama kali digelar pada 1960-1961, Piala Liga Inggris adalah satu dari tiga kompetisi tertinggi di Inggris setelah Premier League dan Piala FA. Piala Liga Inggris pun umumnya mengeluarkan juara tercepat karena final yang digelar pada Februari. Peserta Piala FA dan Piala Liga, semua klub yang ada dalam piramida sepak bola Inggris berhak untuk tampil di Piala FA, mulai dari 92 kesebelasan profesional dari Premier League dan IFL, hingga ratusan klub non-league dari tingkat kelima sampai kesepuluh. Musim 2011-2012 mencatatkan rekor klub yang berpartisipasi terbanyak dengan 763 klub. Kalau Piala FA membolehkan semua klub ikut kompetisi, lain dengan Piala Liga. Karena dijalankan oleh EFL, maka yang berhak mengikuti kompetisi ini adalah anggota EFL, alias 92 kesebelasan dari 4 divisi teratas di Inggris. Aturan khusus di Piala FA Di Piala FA, kesebelasan yang bermain imbang maka harus melanjutkan pertandingan di kemudian hari. Aturan ini dikenal dengan nama replay. Apabila di pertandingan replay masih imbang, maka dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Dan kalau masih imbang juga, dilanjutkan ke babak adu penalti. Namun sejak musim 2018-2019, dari babak 11 atau 5th round, pertandingan yang seri langsung dilanjutkan ke perpanjangan waktu dan adu penalti. Jalur ke Eropa lewat Piala FA dan Piala Liga Juara Piala FA berhak mendapatkan satu tempat di FA Community Shield musim selanjutnya. Juga mendapatkan satu tempat di Europa League. Tempat ini tetap diberikan meski tim yang juara tak bermain di Premier League atau terdegradasi. Pada musim 1966-1967 hingga 1971-1972, juara Piala Liga langsung lolos ke InterCities First Cup. Namun sejak musim 2019-2020, juaranya mendapatkan tempat di Europa League. Akan tetapi, mulai musim 2020-2021, juaranya akan mendapatkan tempat ke UEFA, Europa Conference League. Kesebelasan tersukses di Piala FA dan Piala Liga Arsenal menjadi kesebelasan tersukses di Piala FA dengan meraih 14 gelar. Sementara manajer tersukses di Piala FA adalah Arsene Wenger, yang memenangi tujuh final yang diikuti oleh Arsenal. Sementara itu, Liverpool adalah kesebelasan tersukses di Piala Liga Inggris, dengan 8 gelar juara dari 12 kali ke final. Hadiah Piala FA dan Piala Liga Seringkali sejumlah kesebelasan menurunkan pemain pelapis atau pemain muda di kedua ajang ini. Selain karena alasan rotasi dan menambah jam terbang, juga karena hadiah dari dua kompetisi ini tak begitu menggiurkan. Untuk musim 2020-2021, Piala FA memberikan hadiah senilai 1,8 juta pound atau sekitar 33 miliar rupiah bagi tim juara. Total, juara Piala FA dari kesebelasan Premier League akan mendapatkan 3,4 juta pound. Sementara itu, hadiah Piala Liga Inggris jauh lebih kecil. Sang juara hanya mendapatkan 100 ribu pound atau sekitar 1,8 miliar rupiah alias hanya cukup untuk menggaji granit syaka selama sepekat.